Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku disini, salam Nah, saya guys buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia Dan buat saudara-saudara serumpun aku dimana-mana pun kalian berada Semoga halkan sehat Dan bagi kalian yang jomblo semoga tidak jomblo lagi Nah, jadi di video kali ini kita langsung aja ke intinya Nah, jadi disini aku mendapatkan salah satu rekomendasi video Dari permintaan subscriber channel kesayangan aku gitu ya Nah, jadi dia minta aku untuk react video ini Yaitu yang berjudul Melayu Bangkit Budaya di Thailand Nah, jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sedang ingat dengan video kersenbok aku Jadi video kita ambil dari 5 minit plus Nah, oke jadi aku juga merasa penasaran Langsung aja kita tonton video 3, 2, 1, let's go Melayu Bangkit Budaya di Thailand Di Pesta Malayu Day Oke, Pesta Malayu Day Hari ini 7 hari bulan Sehingga 9 hari bulan Diadakan Malayu Day secara besar-besaran Di Jala Di Jala Bukan saja Orang Melayu Di Selatan Thailand Dan di Thailand sejak bulannya Tapi juga Orang Melayu dari Malaysia Malaysia Indonesia Brunei Ikut serta juga Ikut serta-merta Vestival yang besar ini Vestival yang besar Oke Pada kali ini Saya akan membawa Anda Untuk meninjau sekitar Malayu Day di Jala Ini adalah perahatan Malayu Day Yang dimulakan pada 7 hari bulan Hari ini Sebuah hari Sehingga 8 9 hari bulan Ini adalah perahatan Dari Kereguran Jala Ke Padang Gajah Pilih Jala 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 Ini macam festival gitu ya Pakaian nyonya Bagi orang bukan Islam Ini kepakaian Orang Sini Melayu Melayu Di kumpulan nyonya Wah Ini adalah Perhimpunan Budaya Melayu Nusantara Daripada Keluatan Thailand Thailand Dan Bangkok Oke Semuanya berkumpul Di sini Pada hari ini Semacam Ngerayain 17 Agustus gitu ya Wah Ini pakaian budaya Thai Budaya Thai Thailand Ini Brunei Yang ini Brunei Ini Brunei ni Wah Cantik ya Sudah Brunei Budaya Brunei dah Dari Budaya Budaya punya Ya Pasti ada duit banyak Boleh cakap Bahasa Melayu Budaya betul dari Brunei Betul dari Brunei Betul Ya betul Ngomong Indonesia boleh Budaya Indonesia dah kumpulan daripada malaysia kumpulan setiap tahun bermula hari ini tujuh hari bulan februari sehingga 9 februari ini kumpulan kumpulan mana ini ini peradakan gajah peradakan gajah oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pahlawan malaysia kan siap wah masya Allah ini malaysia atau sini patani jalur masyarakat majmuk bahwa tanatam jalur ini pengkuda dari kalangan wanita wih ya kereta kuda dan kuda anak-anak juga melayu kuda assalamualaikum malaysia atau Thailand melayu petani melayu petani wah ini kuda-kuda pahlawan dari mana ini eh mari pada budak-budak saja ah pahlawan dari mana ih rami loh jadi setiap tanggal 7 Februari mereka itu mengadakan setiap tahunnya ya mengadakan seni budaya melayu disana gitu ya wow ini negeri mana ini Thailand 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 jadi ada pertunjukan juga pakaian orang Thai bukan saja pakaian orang maha yu iya 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 ini cina ini cina ini cina ini cina ini pakaian cina disini 変 kena ini budaya cina budaya cina ni hi maha 500 kita ukurcina apa boleh kena belong ni hi maha niż hao Ini gajah lagi, kumpulan gajah lagi. Inilah parakan Maliu Day di Jala, diadakan setiap tahun. Hari ini, tahun ini bermula daripada tujuh hari bulan sehingga sembilan hari bulan Februari. Tiga hari berturut-turut. Parakan diadakan secara besar-besaran dari Kedai Puruk Jala sehingga ke Padang Gajah Putih. Kira-kira lima kilometer. Dunia pun ada. Sekali ini saja untuk lima minit hari ini dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam. Nah, jadi video sudah selesai. Nah, jadi ini menurut aku bisa dikatakan Melayu tak akan hilang di dunia. Oke, nah jadi ini festival seperti semacam 17 Agustusan. Jadi, mereka setiap tahunnya mengadakan pertanggal 7 Februari sampai 9 Februari. Mereka itu mengadakan seni dan budaya. Mengeluarkan budaya baik itu Melayu dan Cina. Nah, tapi terkhususnya kebanyakan di sini yang saya lihat itu adalah dari bangsa suku Melayu gitu. Oke, nah jadi sahlam juga merasa puas melihat video ini karena setiap tahunnya itu seakan menghargai sebuah seni suku dan budaya gitu ya. Dan terkhususnya adalah bangsa Melayu. Oke, nah geng. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah. Dan ya, sahlam juga gak bisa komentar terlalu panjang tentang video ini karena melihat sebuah ketakjuban ya. Yang mana setiap tahunnya itu mengadakan besar-besaran festival sebuah membangkitkan budaya gitu ya. Oke, jadi sahlam juga gak bisa komentar terlalu panjang tentang video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginformasikan kepada subscriber aku kepada kalian yang menonton video ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Saya sahlam, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.